Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagaian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 Ada pun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari kejadian pasal 3 ayat 6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Renungan hari ini berjudul Mengendalikan Keinginan Mula-mula Hawa dan Adam ingin selalu menaati Tuhan Tetapi Mendengar perkataan ular Keinginan mereka berubah Mereka ingin menjadi seperti Allah Tahu yang baik dan yang jahat Lalu mereka pun memakan buah terlarang Apa yang kita lihat? Keinginan menentukan tindakan Sepanjang kita sadar dan bebas Kita akan hanya melakukan hal-hal yang kita pilih untuk kita lakukan Dan itu pasti hal yang paling kita ingini Mungkin kita berkata Lihat Hawa dan Adam ingin menaati titah Tuhan Namun mereka melanggarnya Jadi Betulkah mereka melakukan yang mereka ingini? Oh Mari kita cermati Semula Mereka memang ingin menaati Tuhan Tetapi kemudian Keinginan mereka berubah Pada akhirnya Yang paling mereka ingini adalah Menjadi sama dengan Tuhan Dan itu menentukan tindakan yang mereka ambil Ternyata memang benar Keinginan menentukan tindakan Kita semua digerakkan Dan diarahkan oleh apa yang paling kita ingini Keinginan kita menentukan keputusan Tindakan Dan arah hidup kita Dapatkah Anda bayangkan Betapa runyam hidup ini Jika perpendaharaan keinginan kita Berisi keinginan-keinginan yang tidak bertanggung jawab Maka Mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat mendesak dalam hidup Kita harus menjauhkan keinginan kita dari hal-hal yang salah Dan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang sesuai dengan kendak Tuhan Dari mana kita harus mulai? Kita harus memulainya dengan mengingini untuk mengendalikan keinginan Tanpa mengendalikan diri sendiri Tak seorang pun sungguh-sungguh bebas Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!